Intro Istri yang soleha itu, ya itu, duduk di rumah saja, sholat lima waktu, ngurusin anak, hanya itu saja dulu. Kita boleh keluar rumah, itu pokoknya yang patuh sama suami. Perempuan itu tugasnya hanya di dapur, di sumur, dan di kasur. Intro Saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Saya kerja sebagai guru paprik, itu satu hari cuma dapat 15 ribu, itu paling banyak, mbak. Dalam pikiran saya, kalau orang menikah itu, itu sudah tidak menjadi beban orang tua. Jadi saya menikah itu dengan suami saya, sama-sama usia 19 tahun. Saya diajak menikah itu, saya masih belum siap, tapi apalah daya orang tua saya itu bilang, ya kalau ikan bandeng semakin besar itu, semakin mahal harganya. Tapi kalau anak perempuan semakin besar itu, tidak ada harganya, tidak ada artinya. Dari nenek saya, bibi saya, itu semuanya pernikahan usia anak, bahkan ibu saya juga. Orang tua itu menganggap bahwa supaya saya nikahkan, supaya tidak terjadi perzinahan. Tak pikirkan menikah itu menghilangkan beban juga, ternyata tidak. Nanti kalau enggak nurut, bisa dicerai. Bilang gitu suami saya, jadi yaudah mbak, ya saya nurutkan sama suami. Jadi perempuan-perempuan di pedesaan ini masih banyak yang mengalami tingkat pendidikannya yang rendah gitu. Akses terhadap ekonomi, terhadap kualitas hidupnya itu pasti akan cenderung level di titik yang rendah gitu. Mereka memang tidak punya akses ya. Jadi seperti dia memang tidak diakui sebagai manusia, ketika dia masih kecil sebagai anak, otoritas itu ada pada orang tuanya. Ketika dia sudah menikah, otoritas itu jatuh lagi kepada laki-laki suaminya. Kami di KPS 2K itu menyebutnya adalah bagaimana kemiskinan kita itu berwajah perempuan. Kita berikan ke mereka dengan metode yang bisa diterima oleh mereka. Contoh yang misalkan ya menarik gitu. Kalau kita melihat yang namanya perempuan tadi tidak punya otoritas terhadap tubuhnya, ketika dia sudah diatur bagaimana dia berjalan, bagaimana dia menatap, bagaimana dia mendengar, menari itu bergerak gitu. Nah itu ternyata memang membantu sekali bagaimana motoriknya dia, dia punya tubuh itu akan kembali lagi menjadi miliknya. Setelah kita paham tentang tidak kadilan gender, dari awal pembedaan-pembedaan yang diberikan masyarakat, itu ternyata banyak sekali masalah. Terkait pernikahan usia anak, kemudian pendidikan rendah, dan itu semuanya banyak perempuan yang mengalami itu. Mulai-mulai masalah diri sendiri sampai yang keluar, sampai yang ke kabupaten itu bisa dibahas secara bersama-sama. Itu luar biasanya di sekolah perempuan dan itu tidak akan di organisasi lain, tidak ada. Menurut saya bukan perkawinannya, bukan pernikahannya, tapi bagaimana yang namanya relasi antara laki-laki dan perempuan. Kita membuat mereka untuk bisa mempertanyakan dan tidak henti bertanya atas kondisi yang mereka alami. Atau mungkin bahkan itu tidak hanya tentang dia, tapi tentang kondisi yang ada di sekelilingnya. Mbak Ifayku bilang, jadilah kita sebagai perempuan, itu yang mandiri. Saya ternyata jual jamu, keliling, itu ternyata laku Mbak. Kan selama ini yang kita pikirkan anak suami, anak suami, jadi lupa dengan kepentingan perempuan sendiri. Nah kalau kita tidak bisa memperjuangkan hak-hak kita, tidak berani mengambil keputusan untuk diri kita sendiri, siapa yang bisa merubah kita. Yang dulunya tidak bisa ngapa-ngapain, kayak itu merasa terbangga, tersendiri, siapa saya gitu, Mbak. Berutani, bersekolah, mengalami kekerasan. Sekarang sudah jadi pimpinan reduksi, kayak mimpi. Kalau saya tidak, sampaikan ke anak-anak saya. Ngapain saya capek-capek belajar yang namanya Maitari Kestaraan Jenem. Mungkin harapan untuk diri saya sendiri juga, yaitu terus belajar dan tidak bosan untuk menyuarakan suara perempuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!